Aliyah ngambek Bunda Atta Undang Fuji di acara halal-bilhalal sebagaimana yang kita ketahui, Fujianti Uteau lebih dikenal Uti menghabiskan momen lebaran di rumah Asanti baru-baru ini, sudah lama tak jumpa Geni Farouk menyambut Fuji Utami Salaman hingga pelukan pada momen tersebut. Tak hayal kekasih Torik Aliyah merasa tersaingi dengan masa lalunya hingga ngambek Bunda Atta Undang Fuji di acara halal-bilhalal tersebut, selain itu Fujian dan sang kakak, Fadli Faisal sama-sama menuai perhatian usai. Meninggalnya artis Vanessa Angel yang merupakan ipar mereka, popularitas mereka pun semakin merangsak naik di dunia hiburan tanah air. Tak heran ketika Fuji dan Fadli seolah mendapatkan durian runtuh, dan kerap mendapatkan job di industri entertainment. Namun, tentu saja tak hanya faktor keberuntungan saja, karena keduanya juga memiliki bakat sebagai entertainer. Bisa dibilang, Fujian dan Fadli Faisal sekarang ini sedang naik down dan menikmati nama mereka yang semakin naik di tangga popularitas. Uniknya, kakak adik ini selalu kompak dalam segala momen. Terutama ketika momen bersama Galaskai, keponakan mereka yang yatim piatu. Fujian dan Fadli Faisal tasgan berlaku layaknya orang tua yang memberikan kasih sayang maksimal. Dan berikut potret kekompakan mereka, seperti yang kita ketahui berita terkini seleb, Fuji mengaku ingin memiliki kekasih yang tidak ribet khususnya soal sifat posesif. Dan Fuji pun mengaku pernah dekat dengan pria namun hal yang disayangkan sifatnya tidak disukai Fuji. Untuk itu Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya. Sebab Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Ia pun mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Adu bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik. Makanya kalau aku ngerasa aku nggak seregnih ya. Sampai jumpa.